Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat, kembali lagi di channel Sota Edukasi Pada video kali ini kita akan membahas cara Membuat presentasi dari makalah kita dengan sangat cepat Yaitu dengan bantuan AI Cukup kita upload-upload saja, kita tulis promnya Nanti bisa jadi Oke, penasaran gimana caranya? Simak video ini sampai habis Yang pertama, silakan kalian siapkan dulu makalahnya Di sini saya punya makalah, walaupun tidak lengkap Ini sudah bisa dibilang makalah Langan selanjutnya, kita memakai JGPT Pertama-tama, kita pilih lampirkan file Seperti ini, lalu pilih unggah dari komputer Oke, dan kalau sudah nanti silakan kalian pilih Ini ya, makalah kalian Di sini makalah media pembelajaran Formatnya dokumen ya Klik open, seperti ini Oke, tunggu sampai selesai Kalau sudah silakan kalian tulis promnya Buatkan, kita akan buatkan Presentasi dari materi di atas ya Jadi kita meminta untuk membuatkan presentasi dari materi ini Oke, kalau sudah klik ini Klik, maka sama JGPT akan dibuatkan presentasinya Seperti ini Ini dapat kalian lihat mulai dari slide 1, slide 2, slide 3 Oke, ini masih dalam bahasa Inggris ya Kadang-kadang kita dikasih bahasa Inggris Kadang-kadang dikasih bahasa Indonesia Kalau misalkan kalian masih dalam bahasa Inggris Silakan kalian tulis prom lagi Translate Dalam bahasa Indonesia Ya, seperti ini Jadi kita minta Untuk Mentranslate slide ini ya Dalam bahasa Indonesia Tunggu sampai selesai ya Oke, sudah Ini sudah bahasa Indonesia Ya, dan sudah dibuatkan sama JGPT Yang selanjutnya Kita akan nulis prom lagi Ya, promnya adalah Buatkan kode VBA Ya Dari Dari Present For the VBA Powerpoint Ya Power Point Dari Materi Presentasi Di atas Seperti ini ya Buatkan kode VBA Powerpoint Dari materi presentasi Di atas Enter Dan kita lihat Hasilnya Ya Maka sama JGPT Akan dibuatkan kode VBA Nah, kode ini apa? Ini Kode yang dimana Kita nanti harus memasukkannya Ke powerpoint Dan Ketika kita masukkan Nanti materi ini Akan masuk ke powerpoint tersebut Nah Ini lebih praktis Daripada kita harus Kopas-kopas Atau copy paste Dari sini Satu-satu copy paste Itu membutuhkan Waktu yang lama Ya Tapi kalau menggunakan ini Nanti lebih cepat Dan lebih mudah Oke Kalau berhasil Maka nanti akan Sampai N Lalu sama JGPT Akan dijelaskan Cara Penggunaan kode VBA Nah Selanjutnya Kita buka powerpoint Ya Kita buka powerpoint Lalu ikuti Langkah nomor 2 Ini ya Kita buka powerpoint Ini Saya itu Tekan ALT plus F11 ALT plus F11 Maka akan muncul Microsoft Visual Basic For Application Seperti ini Ya Buat modul baru Dengan memilih Insert Lalu modul Pilih Pada bagian atas ini Insert Lalu pilih modul Maka akan muncul Presentation 1 Modul 1 Kode Nah Kalau sudah seperti ini Kita kembali lagi Ke JGPT Salin dan tempel Kode di atas Dalam modul Ini ya Kodenya Klik pada bagian atas Salin kode Seperti ini Disalin Lalu Masuk ke powerpoint lagi Klik kanan Lalu paste Seperti ini Oke Kalau sudah Ini bisa kalian silang aja Kalian silang Saya itu pilih modulnya Ini ya Lalu pilih pada bagian ini Pilih run ini atau ini ya Sama aja Run macro Klik Run Saya itu pilih Buat presentasi media Pilih salah satu Lalu klik run Oke Hanya hitungan detik Maka Sudah jadi ini Oke Kita lihat hasilnya Seperti ini Nah Hanya beberapa detik aja Itu sudah jadi presentasinya Oke Ini ya Nah Selanjutnya Kan ini masih putih nih Kalian bisa melakukan Mengedit atau mendesain Dengan cara menambahkan Pada bagian menu desain Di atas ini Ya Klik aja Maka disini nanti akan Berubah sesuai dengan yang Kalian pilih Seperti ini Ya Ini desain Tapi kalau misalkan Kalian menggunakan PowerPoint versi 365 Atau PowerPoint 2019 Kalian bisa menggunakan Fitur AI Yang ada disini Pada bagian atas Pojok kanan atas Disitu ada designer Kalian klik aja designer Ini saya pakai 365 nih Nah Maka disini akan Ada Desain-desain Yang bisa kita pakai Tinggal klik aja Klik aja Maka disini akan berubah Ya Seperti ini klik Nah disini muncul lagi Ya Klik aja Misalkan seperti ini Maka akan berubah Ya tinggal klik-klik aja Maka desainnya akan berubah Tidak putih lagi Jadi ada desainnya Berwarna-warni Seperti ini Dan ini pun Kalau misalkan Untuk hal yang tidak ada Ini worth it banget Sangat berguna sekali Dan langkah terakhir Tinggal kita tambahkan Transisinya Dengan cara Pilih salah satu Dari transisi yang ada Disini Misalkan saya pilih Mob Nah itu kalian klik Apply to all Atau kalian coba Satu persatu Dan presentasi Sudah jadi Oke itu guys Untuk video kali ini Gimana menurut kalian Makin mudah Atau Makin sulit nih Seberapa Mudahnya ini Tulis pendapatmu Di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax